Seorang tahanan narkoba Polrestabes Surabaya menjadi sasaran amuk petugas kepolisian karena mencoba kabur dari pemeriksaan. Beruntung, aksi pelaku diketahui oleh petugas. TN, tersangka narkoba ini terpaksa digelandang petugas setelah berusaha kabur saat menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Surabaya Senin Siang. Aksi pelaku ini bermula saat ia diperiksa penyidik. Tersangka kemudian meminta izin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Karena ruang penyidik Satreskoba berada di lantai 5, pelaku lantas turun dan membuang baju tahanan yang dikenakannya di lantai 3. Ia kemudian menyelinap dan membahar sebagai tamu agar tidak dicurigai. Namun saat hendak keluar dari penjagaan depan, petugas mencurigai gelagat pelaku. Tidak mau ambil resiko, petugas pun langsung mengamankan tersangka. Sampai kejaran tadi? Ya, dari sini saya nangkepnya. Nangkepnya sudah kembang? Di depannya sekembang. Sudah mau keluar berarti itu ya? Ada perlawanan? Itu sempat model menyelinap apa-apa gimana dan? Ya, pura-pura kamu. Untuk mengantisipasi agar peristiwa kaburnya tahanan ini tidak terulang lagi, pihak reskrim akan berkoordinasi dengan seksi propam untuk meningkatkan penjagaan serta pengawasan di internal mapol restabes Surabaya. Farudin Uli Surabaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.